Malam pertama Jenoff di hari spesialnya Jeffrey. Happy birthday Jeffrey. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tagir Cinta yang kupilih. Episode hari ini Kamis 7 September 2023. Ya sebenernya gak bisa dibilang beres juga nih ya. Masalah huru hara Jeffrey, Novia, Arjuna, dan Michael. Tapi untuk sekarang huru hara persidangan Arjuna Wardana akhirnya beres juga nih guys. Walaupun hasil persidangannya sangat amat adil bagi Novia. Tapi dengan melepas kepergian Arjuna kembali ketahanan tentunya membuat Jeffrey, Novia, dan Mama Astrid sangat amat berat. Disini terlihat sekali kalau Novia, Jeffrey apalagi dan Mama Astrid sangat amat tidak menginginkan ini semua terjadi. Tapi bagi Jeffrey ini adalah hal yang sangat amat terbaik yang memang harus dilalui oleh Pak Arjuna Wardana. Karena walau bagaimanapun Pak Arjuna Wardana ini memang harus dihukum. Karena ya walau bagaimanapun kita tahu banget ya guys, Arjuna Wardana ini selalu saja menyelesaikan segala permasalahan dengan kekerasan. Bahkan dia rela membayar banyak orang untuk bisa menjalankan rencana jahatnya. Termasuk itu kepada Novia-nya sendiri. Jadi ya mau bagaimanapun sekarang Arjuna Wardana ini diharapkan bisa mendapatkan efek jera nih atas apa yang sudah dia lakukan selama ini terhadap orang lain. Tidak hanya kepada Novia nih sebenarnya. Tapi kepada Pak Samsul juga, kemudian kepada Naima juga pernah kan guys, padahal Naima nggak tahu apa-apa. Dan pada akhirnya Arjuna Wardana pun ya harus merasakan dinginnya sel tahanan. Tapi tidak bisa dipungkiri, sebagai seorang anak tentu Jeffrey sangat amat terpukul. Dia juga sangat sedih, dia bingung apakah dia merasa bersalah atau merasa memang ini adalah hal yang sangat terbaik yang dia lakukan untuk papanya. Terlihat sekali kalau Jeffrey ini benar-benar sangat amat sedih nih guys. Novia aja sangat merasakan juga nih kesedihan Jeffrey ini karena sudah membuat papanya sendiri masuk ke tahanan. By the way, di sisi lain kita melihat permintaan Brian yang sangat amat luar biasa ya. Karena Brian ingin teleponan dan video call sama opanya. Karena saking rindunya nih dengan Arjuna Wardana. By the way, nggak bisa dipungkiri nih guys. Momen atau scene ini membuat Mimin jadi ikutan sedih nih. Harusnya Arjuna Wardana ini ya dengan video call-an dengan cucunya ini. Ya harusnya Arjuna agak ada rasa bersalahnya dikit lah ya. Harusnya Arjuna Wardana berpikir kalau dia tidak melakukan hal-hal yang keji. Arjuna Wardana pasti akan merayakan hari ulang tahunnya dengan orang-orang yang dia sayangi. Tidak diesel tahanan. Dan sekarang hadiah ulang tahun Arjuna Wardana ya sangat amat luar biasa ya guys. Tapi kalau menurut Mimin ini adalah hal atau kado terindah nih bagi Arjuna Wardana. Coba aja kalau Arjuna Wardana tidak masuk cell tahanan nih untuk sekarang. Di hari ulang tahunnya lagi. Pasti nanti Arjuna Wardana ya akan selalu menjadi Arjuna Wardana yang angkuh dan sangat sombong. Tapi semoga saja dengan Arjuna Wardana yang masuk ke cell tahanan ini. Semoga saja Arjuna Wardana bisa sedikit demi sedikit berubah nih. By the way di episode kemarin kita melihat betapa sedihnya juga ya. Momen dimana Brian yang video call-an sama opanya ini dan menguncapkan selamat ulang tahun lagi untuk opanya. Dan disini terlihat juga Arjuna Wardana sangat amat sedih. Karena tentunya dia ingin merayakan hari ulang tahunnya dengan orang-orang yang dia cintai. Namun sekarang itu semua tidak terjadi. Jeffrey pun setelah mengantarkan Novia ke rumah langsung pergi ke makamnya Ronnie. Disini air mata Jeffrey tidak bisa dia bendung. Dia menangis dan meminta maaf karena sudah melakukan hal ini untuk papanya. Dia berpikir kalau ini adalah jalan yang sangat amat terbaik agar Pak Arjuna Wardana ini bisa sadar. Nah by the way ternyata hari ulang tahun Jeffrey dan Pak Arjuna Wardana ini deketan nih guys. Untung aja ya Brian mengingatkan Novia kalau sebentar lagi Jeffrey akan berulang tahun. Dipikir-pikir emang Novia selama ini tidak pernah ya memberikan kado ulang tahun untuk Jeffrey. Jeffrey mulu yang memberikan kado untuk Novia. Jadi sepertinya Novia akan berpikir untuk memberikan kado yang sangat spesial untuk sang suami. Nah kira-kira apa ya kado spesialnya? Mimin sih udah gak sabar banget nih guys nonton kado spesial dari Novia untuk Jeffrey di hari ulang tahunnya Jeffrey. By the way kalau dipikir-pikir melihat kenangan tentang keluarga Wardana, Mimin ikutan mewek juga nih apalagi melihat kebahagiaan mereka semua. Di saat Ronnie masih hidup dengan Nia kemudian Brian masih memiliki orang tua yang utuh ya karena Ronnie dan Nia masih hidup. Kemudian dia bisa melihat kebahagiaan merayakan hari ulang tahunnya Opa dan Uncle Jeff-nya bersama-sama. Dan hal ini tentunya tidak bisa dinilai dengan uang nih guys. Karena walau bagaimanapun keinginan Arjuna Wardana memang hanya satu nih keluarga yang bahagia. Namun sayangnya Arjuna Wardana sudah salah langkah nih karena terlalu sombong ya. Jadinya sekarang apa yang terjadi? Nah sekarang kita melihat kalau Arjuna Wardana harus berurusan dengan kepolisian. Dan pada akhirnya Arjuna Wardana diberikan baju tahanan berwarna biru. Nah disini tentunya Arjuna Wardana akan digabungkan dengan para tahanan lain. Semua tahanan tampak mengolok-olok Arjuna Wardana. Nggak ada lagi orang yang respect sama Arjuna Wardana di dalam sana. Disini semua orang sama nih guys karena mereka semua sama-sama melakukan kesalahan. Dan yang paling bikin penasaran itu adalah teman satu sel dari Arjuna Wardana ini. Wajahnya nggak asing lagi di dunia persinetronan ya guys. Dan Mimin penasaran nih sebenernya sosok lelaki yang satu sel dengan Arjuna Wardana ini akan menyadarkan Arjuna. Atau akan membuat Arjuna semakin sangar nih? Coba tulis di kolom komentar nih pendapat kalian. Karena kalau di episode kemarin sih agak lucu ya karakter orangnya. Nah tapi nanti deh kita lihat apakah dia bisa mengubah Arjuna Wardana ke peran yang lebih baik lagi. Atau protagonis atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar deh. Nah ini nih sosok lelaki yang paling menyebalkan disinetron takdir cinta yang kupilih. Semoga saja Michael ini tidak bisa mempermainkan Arjuna Wardana lagi deh. Ya kalau sekarang Mimin sih yakin ya dia masih bisa mempermainkan Arjuna Wardana. Karena yang mengurus ini semua di luaran sana ya Dimas. Dimas kan nggak sepintar Arjuna Wardana ya. Jadi dia bisa saja melakukan kesalahan dan lagi-lagi akan membuat kekacauan ke depannya. Dan membuat kesalahpahaman antara pikiran Arjuna Wardana tentang Novia. Nah balik lagi nih guys ke birthday surprise-nya Jeffrey Wardana dari sang istri Novia Ananda Eka Putri. Di sini Novia menghubungi temannya yang bekerja di salah satu hotel yang sangat amat bagus. Novia meminta temannya untuk bisa mereservasikan kamar hotel di sana. Dan pastinya dia meminta kamar yang sangat amat spesial. Di tanggal 21 sampai 24 Juni. Dan pastinya hal ini akan menjadi birthday surprise Novia untuk sang suami Jeffrey Wardana. Novia sudah memikirkan dan membayangkan hal-hal romantis nih pasti nantinya. Nah apakah birthday surprise dari Novia ini adalah malam pertama untuk Jeffrey dan Novia? Wah udah nggak sabar banget ya guys menunggu itu semua. Namun sayangnya di episode hari ini kita masih melihat Jeffrey yang kalang kabut untuk mengurus VSTV kembali. Paham dan yang menghubungi Jeffrey meminta Jeffrey untuk secepatnya ke VSTV. Karena kasus Arjuna Wardana ini sangat membuat semua karyawan ketakutan. Semua karyawan VSTV takut mereka akan di PHK secepatnya. Tapi sepertinya Jeffrey akan menggantikan posisi Arjuna Wardana sebagai CEO VSTV. Apakah nanti Jeffrey akan mampu kembali menaikkan rating VSTV menjadi TV urutan pertama di Indonesia? Udah nggak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.